Jika di Amerika ada sosok nas makan yang menginspirasi lewat gerakan World Hijab Day-nya, Indonesia juga punya hijaber yang gak kalah menginspirasi. Ini dia di Ajang Lestari. Salah satu sosok muslimah yang aktif mengajak perempuan muslim untuk menutup aurat. Syari tapi tetap mengusung mode. Andalkan e-commerce-nya hijab.com, marketplacenya yang dibangun sejak tahun 2011 ini sekarang telah menampung lebih dari 270 brand hijab lokal. Di Ajang Lestari juga menggandeng desainer ternama untuk memajukan bisnis busana muslim Indonesia. Tak ketinggalan, deretan kain kas Indonesia turut eksis lalu lalang di marketplacenya. Bersama desainer Vivi Jubedi, hijab menjadi satu-satunya modest fashion designer yang akan melenggang di pagelaran New York Fashion Week pada 3 hingga 16 Februari mendatang. Andalannya busana muslim yang dibalut kain sasirangan dan pagatan khas Kalimantan Selatan. Melalui langkahnya ini, di Ajang Lestari ingin meluaskan produksi lokal Indonesia ke pasar internasional. Lalu seperti apa sih tren hijab 2018? Simak perbincangan kami dengan di Ajang Lestari. Founder hijab.com Itu dia, keren banget karena memang kita hari ini memperingati World Hijab Day untuk memberikan inspirasi juga. Dan kali ini mungkin kita bisa memberikan inspirasi bisnis juga nih ya, Kak. Ini sebenarnya adalah bisnis yang saya sama Ines lagi ngomong. Oke, kita akan langsung berbincang dengan dia, Jeng Lestari. Hai, apa kabar Pak Jem? Baik, Alhamdulillah. Nah kalau orang membicarakan tentang hijab, itu pasti udah tahu deh gitu ya, apalagi anak-anak milenial sekarang ini yang ada di Indonesia. Nah, tapi kalau untuk membicarakan your business nih, yang waktu itu dimulai tahun 2011, maksudnya cikal bakalnya dulu awalnya gimana sih sebenarnya aja? Cikal bakalnya ceritanya panjang, kayak kalau aku ceritain jadi novel. Ini sehingga jadi bisnis lagi. Seingkatnya sih, karena dulu aku kerja di marketing research dan aku lihat banyak data tentang gimana potensi Indonesia gitu. Karena Indonesia itu kelas menengahnya growing, muslim populationnya growing, the biggest in the world juga gitu kan. Jadi, dan aku sendiri pakai jilbab. Dan saat itu aku nemuin baju muslim yang fit untuk aku kerja itu agak susah. Nah, kebetulan suamiku bikin duluan Bukalapak, terus aku mengikuti jejak beliau di baju juga. Jadi, oke kita mengumpulkan banyak desainer dalam satu portal. Jadi, customer yang kayak aku yang butuh baju muslim yang mumpuni, yang bagus, berkualitas, itu gampang namunnya di satu portal. Bisa dapat pilihan lagi ya, kalau misalnya teman-teman harus berkodi-kodi. Bisa pilih satu-satu-satu cap cip jup. Di Malu kita juga bisa satu, dan itu cuma look do good. Berdaya, karena itu justru dari lokal. Bukan hanya Vivi Zubedi, misalnya ada Elmira Etnik, salah satunya dia sourcingnya dari mba. Bukan bikin fashion items yang dia jual di HHAP. Jadi, ini sebenarnya impact-nya bisa sangat bagus kalau kita bisa sourcing di tempat-tempat yang banyak di Indonesia yang punya kain lokal itu. Bener dong, berarti memang industri ini harus ditumbuhkan. Tapi, satu aja, diferensiasi pembeda gitu ya. Fashion hijab Indonesia dibanding fashion hijab dunia itu apa? Diferensiasinya itu ya, banyak banget, variannya itu banyak banget. Dan yang pasti tadi itu kekayaan lokal Indonesia. Dan Indonesia itu lebih karena kita, ya bisa dibilang populasi terbesar, DNA-nya juga banyak yang kreatif. Di situ kita banyak inovasi, di Indonesia itu banyak inovasi. Kayak baju renang misalnya, kalau misalnya di luar itu ada burkini. Sebenarnya di Indonesia udah ada juga dari dulu. Tapi mungkin ya itu, kita belum masuk ke international market dan belum perfect ya dalam usaha branding itu. Dan di sini kita HHAP berusaha menjadi katalisator yang bisa menggawangi gimana brandingnya supaya juga bisa diterima oleh global market. Nice, memang sudah saatnya Indonesia ini menjadi the mecca of the modest fashion industry. Nah, di awal tadi kami sudah mengajak Anda juga untuk menjadikan foto dengan hashtagnya EMS underscore Gaya Hijabku. Dan sudah ada banyak foto yang kami terima, nah nanti akan dipilih oleh Mbak Ajel nih. Ada lima nominasi, tiga pemenangnya. Yang akan mendapatkan bawa curi belanja dari hijab. Kita lihat ya di belakang ya? Ya, boleh-boleh. Mari kita lihat. Oke, ini foto gaya hijab pertama kami pilih adalah dari Ad Gani Rora. Oke, tadi Ad Gani. Ada foto kedua tadi, ini foto ketiga, keempat. Lucu-lucu ya, foto-fotanya dengan gaya hijab yang beda-beda nih, Nes. Dan ini yang terakhir nih ya, Rana, eh no, ini Fabianti.fab. Oke, nah kira-kira Mbak Ajel mau pilih yang mana nih? Ini yang Rana nih, yang terakhir. Pilihnya lima kan ya? Pilihnya tiga. Dari lima tadi ya. Yang pertama yang anak kecil. Selalu ya, kalau ibu-ibu itu langsung pakai, pintar loh mamanya. Ini ya, Gani. Jadi, ya anak kecil juga bisa loh pakai baju muslim gitu kan, dan lucu juga gitu. Jadi Gani ya. Oke, yang kedua. Yang kedua. Yang kedua, yang paling terakhir tadi. Yang paling terakhir ya. Yang kedua Nana. Ini Alhamidah ya. Iya, dan ini looks-nya juga casual. Yes. Ya pakai topi juga jadi kayak, ya udah pakai jubah, pakai topi juga oke gitu kan look-nya. Warnanya juga oke, color coordination-nya ya. Iya, dan yang ketiga. Itu tadi yang pakai jubah biru. Yang pakai jubah biru, coba. Yang mana tadi? Yang Alhamidah. Yang apa nih? Yang Alhamidah.